Ketemu lagi sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara budidaya Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma adalah tanaman jenis kaktus dengan nama latin Epipilium anguliger. Tanaman ini bukanlah asli Indonesia, tapi berasal dari Amerika Latin, dibawa oleh pedagang Tiongkok pada zaman Majapahit, jadi sudah lama sejarahnya di Indonesia. Memiliki daun yang berwarna hijau berbentuk pipih, kemudian pada ujung di sekitar daun terdapat lekukan-lekukan. Nah, karena dia termasuk jenis kaktus, maka tanaman Wijaya Kusuma tidak suka atau tidak tahan terhadap media tanam yang terlalu basah. Tanaman ini dijuluki Ratu Malam, karena bunganya mekar saat malam dan menyebarkan bau yang sangat-sangat harum. Saat mekar, bunganya terlihat cantik, elegan, berwarna putih, dan diameternya cukup besar, kira-kira 17-19 cm. Dan banyak mitos tentang bunga ini, terutama di Tanah Jawa, pada masa-masa kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Berikutnya, saya akan bagi informasi tentang cara budidaya dari Wijaya Kusuma ini. Jadi, jenis Wijaya Kusumanya adalah Wijaya Kusuma yang besar dengan bunga putih. Jadi, kenapa belajar budidaya? Karena menurut saya sangat menyenangkan ketika kita bisa memperbanyak sendiri tanaman hias yang kita miliki. Bisa juga pada satu saat, kalau sudah terlalu banyak koleksi kita, bisa jadi sumber pendapatan. Karena di pasaran cukup mahal harga dari Wijaya Kusuma ini. Berkisar Rp50.000-Rp60.000 untuk bibitnya. Dan ternyata pemibitannya sangat-sangat mudah. Yang pertama di lauka adalah tentu memilih bibit yang akan kita tanam. Jadi, yang bisa dijadikan sumber bibit adalah tanaman Wijaya Kusuma yang sudah cukup tua. Yaitu yang memiliki batang yang panjang-panjang. Jadi, sekalian kita memangkas, merapikan tanaman Wijaya Kusuma kita itu. Maka kita bisa gunakan batang yang kita pangkas untuk bibit. Jadi, cirinya batang yang sudah tua adalah biasanya cukup tinggi dan batangnya keras jika kita pegang. Bisa dilihat contohnya ini. Ini batang yang cukup tua ya. Bisa sahabat lihat, bisa sangat tinggi ya. Batang dari Wijaya Kusuma ini lebih dari 1 meter bahkan. Nah, setelah ketemu ya, batang yang cukup panjang dan cukup tua ya, kita siapkan alat untuk memotongnya. Jadi, gunakan pisau yang cukup tajam, kalau bisa disteril dulu dengan alkohol ya. Dan potong kira-kira 10-15 cm dari media tanam ya. Karena nanti akan tumbuh tunas-tunas baru yang lebih banyak dan lebih segar ya. Kemudian batang yang panjang itu bisa kita potong-potong ya untuk bibit. Kira-kira panjangnya 15-20 cm ya. Jadi, potong dengan hati-hati dengan alat yang tajam. Supaya tidak ada kerusakan pada kulit dari batangnya. Dari 1 batang yang panjang, kita bisa dapat 5-7 bakal bibit ya. Jadi, cukup banyak ya sahabat ya. Dan ingat juga mana bagian pangkal dan mana bagian ujung ya. Jadi, jangan terbalik saat menanam ya. Jadi, sebaiknya yang pangkal kita masukkan ke media tanam. Kemudian kita biarkan dulu selama 3 hari agar luka potongan mengering. Bisa seminggu dibiarkan juga tidak apa-apa ya. Kalau langsung ditanam, biasanya akan menimbulkan kebusukan ya. Nah, selain dari batang, daun bijayakusuma juga bisa kita jadikan bibit ya. Seperti bisa sahabat lihat ini. Jadi, daun yang paling atas bisa juga jadi bibit. Kemudian kita potong ya. Kira-kira panjangnya 20 cm ya. Seperti contoh ini. Jadi, bisa dapat banyak bibit dari satu batang plus daunnya ya. Kemudian, kita siapkan media tanam untuk pembibitan ya. Jadi, karena ini jenis kaktus, maka yang sesuai adalah campuran tanah subur, pasir, dan sekam bakar. Atau bisa juga pakai daun-daun kering ya. Kita bisa pakai bekas air mineral ya. Jangan lupa kasih lubang di bawahnya. Kemudian kita siram untuk melembabkan media tanam. Ada baiknya media tanam disiapkan sehari sebelum pembibitan ya. Agar air yang kita siramkan tidak terlalu banyak tersimpan di media tanam ya. Jadi, biarkan air turun ya. Jadi, media tanam jangan terlalu basah. Cukup lembab saja ya. Atau bisa juga pakai sprayer ya. Agar tidak terlalu basah media tanam. Karena lagi-lagi, saya ingatkan kaktus tidak menyukai media tanam yang terlalu basah ya. Karena akan memicu kebusukan. Nah, kemudian kita tanam bibit yang sudah kita siapkan. Tentu yang sudah kering ya, lukanya. Jadi, masukkan ke media tanam kira-kira sedalam 3-5 cm. Dan pastikan cukup kokoh ya. Tertanam di media tanam. Bila perlu dipadarkan di sekitar bibit yang kita tanam ya. Ya, jadi kita tanam semua bibit yang kita miliki. Karena tadi cukup banyak bibit yang didapat dari satu batang. Maka bisa mendapatkan banyak bibit dari Wijaya Kusuma ya. Nah, kemudian setelah ditanam semua, kita tempatkan pada tempat yang sejuk. Dapat sinar matahari, tapi bukan sinar matahari langsung ya. Kemudian kita jaga kelembaban pada media tanam. Jadi, jangan terlalu basah ya. Cukup sampai lembab saja ya. Nah, kira-kira pada usia 2 minggu ya. Dari sejak penanaman ya. Kita sudah bisa lihat tunas-tunas baru ya. Yang muncul pada batang Wijaya Kusuma yang kita tanam 2 minggu sebelumnya ya. Bisa sahabat lihat, ini adalah daun-daun baru yang muncul ya. Jadi, daunnya bisa satu atau bisa lebih dari satu pada satu batang Wijaya Kusuma yang kita tanam ya. Dan tingkat keberhasilannya tinggi ya. Biasanya lebih dari 80 persen ya. Jadi, dari 10 batang kita tanam, biasanya 8 akan berhasil. Dan muncul tunas baru seperti ini ya. Dan jika kita bandingkan perkembangan bibit yang berasal dari daun ataupun dengan dari batang, maka dari daun biasanya lebih cepat pertumbuhannya ya. Kemudian, pada usia 2-3 bulan ya, bibit sudah cukup rimbun ya. Dan sudah bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar ya. Jadi, pilihlah pot yang ukurannya cukup besar sahabat ya. Karena Wijaya Kusuma ini bisa tumbuh sangat tinggi ya. Seperti bisa sahabat lihat. Dan daunnya sangat rimbun. Jika kita pilih pot yang kecil, maka tidak akan stabil ya. Dan daun-daun yang sudah banyak itu, yang batangnya cukup tinggi, bisa kita ikat. Bisa sahabat lihat ini. Supaya tampilannya lebih estetik ya. Kita bisa pakai tali atau pakai kawat ya. Nah, kemudian kapan berbunga ya. Jadi, kira-kira usia 6 bulan ke atas ya. Sudah mulai berbunga. Biasanya pada musim-musim lembab ya. Menurut pengalaman saya, kira-kira pada musim hujan itu biasanya mereka mulai berbunga ya. Dan yang sangat unik dari Wijaya Kusuma ini adalah biasanya mereka berbunganya bersamaan ya. Misalnya kita memiliki beberapa pohon ya. Entah bagaimana mereka berkomunikasi. Sehingga mereka menghasilkan bunga pada waktu yang bersamaan. Dan kemudian akan mekar persis pada waktu yang sama ya. Dan mekarnya biasanya mulai sore hari. Dan puncaknya pada malam hari. Bisa sahabat lihat ya. Bunganya cantik sekali. Dan bau harumnya akan menyebar di seluruh pekarangan dan seluruh rumah ya. Dan akan mengundang kupu-kupu malam untuk datang ya. Jadi demikian sahabat ya informasi yang bisa saya bagi tentang cara budidaya Wijaya Kusuma warna putih yang ukuran besar ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat berkebun dan tetap sehat. Salam.